Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi disini sama aku geng CL Putri dan masih sama seperti video yang sebelumnya jadi disini aku ada info seputar BMI dan kebetulan untuk info kali ini datang dari BMI Taiwan jadi seperti apa yuk kita langsung aja kabur dari majikannya TKW Indonesia ini gasak rumah majikannya bersama pacarnya dan curi berangkas yang berisi 2 juta NT dan naasnya tertangkap berkat penelusuran CCTV dikutip dari suara bmi.com seorang TKW Indonesia bersama pacarnya diamankan oleh polisi Tau Yuan karena melakukan tindakan pencurian di rumah mantan majikannya mengetahui sang majikan mempunyai banyak uang di berangkas sebelum kabur ia mengambil kunci cadangan rumah dan beberapa waktu lalu melakukan aksi pencurian dibantu sang kekasih lalu sang majikan melaporkan ke kantor polisi Tazu dari cabang polisi lusuh atas kejadian ini pada tanggal 16 November kemarin sekitar pukul 8 malam waktu setempat pada saat pencurian ia menggunakan sepeda listrik namun untuk menghilangkan jejak ia mengecat sepeda itu dengan warna baru yaitu hijau setelah aksi pencuriannya di dalam berangkas majikannya yang bernama Chen yang dicurinya itu setidaknya ada uang 2,8 juta NT pelaku dapat ditangkap oleh kepolisian hanya dalam waktu 16 jam saja sebagaimana dilansir suara berangkir dari ekibu menajikan menangkui uang sebanyak itu didapatkan dari jualan sayuran setiap harinya dan tidak disimpan di bank disimpan sedikit dengan sedikit untuk keperluan masalah polisi polisi mampu menangkapnya dengan bantuan CCTV polisi setidaknya memeriksa 100 rekaman CCTV dan mendapati sepeda listrik yang dikendarai pelaku berbekal penelusuran dari CCTV polisi menemukan sepeda diparkir di belakang sebuah bangunan pabrik di jalan longan distrik luzuh kota Taoyuan namun saat ditemukan warna sepeda listrik itu sudah berubah menjadi hijau setelah diteliti ternyata catnya baru dan tidak rapih membuat polisi memastikan sepeda itu adalah milik sang pelaku pencurian tersebut dan tak jauh dari tempat itulah polisi berhasil mengamankan TKW asal Indonesia ini bersama dengan kekasihnya beserta uang yang dicurinya keduanya didakwa dengan pasal perampukan dan saat ini diamankan di kantor kejaksaan distrik Taoyuan semoga semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut karena bagaimanapun ingat tujuan awal kita kerja ke luar negeri yaitu memperbaiki perekonomian keluarga dan jangan disalahgunakan kepercayaan majikan ya gengs ya dan untuk para teman BNM semua semoga kalian dilindungi sama dan dilimpahkan rezekinya dan utamakan keselamatan saat bekerja dan sampai dijumpa di video selanjutnya